Pembesar tim Jatan Ras, Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil membongkar sebuah klinik yang menerima jasa aborsi. Klinik dimaksud telah menggugurkan 32.000 janin selama beroperasi sejak 2017. Klinik aborsi di Jalan Percetakan Negara Jakarta Pusat ini digelombok aparat subdit Jatan Ras, Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka di antaranya pemilik klinik dan seorang dokter. Klinik ini memasang tarif aborsi 2 hingga 4 juta rupiah tergantung usia kandungan. Klinik ini juga memiliki sebuah website untuk membuka akses dengan para korban. Sejak tahun 2017 klinik ini sudah menggugurkan sebanyak 32.000 janin, 10 tersangka yang ditahan terancam hukuman penjara 20 tahun. Ada satu klinik yang sering melakukan aborsi dan cukup lama. Klinik ini sudah bekerja sekitar sejak tahun 2017 yang lalu. Ini pun sebelumnya di tahun 2002 ya, sampai 2004 juga pernah membuka klinik tersebut, kemudian sempat tutup. Di tahun 2017 dia buka lagi sampai dengan sekarang ini. Yang setiap hari dilakukan praktek kecuali hari minggu. Dari mulai jam 7 pagi sampai jam 1 siap. Total semuanya adalah 9 orang yang memang sebagai orang mulai yang bekerja di klinik.